bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip kerja dari motor DC salah satu aplikasi motor DC adalah penerapan motor starter pada kendaraan sepeda motor atau mobil mengapa ini motor DC karena sumbernya adalah aki yaitu arus DC oke langsung saja ini ada sebuah angker satu unit ini atau orang menyebutnya rotor atau biasanya juga disebut dengan armatur kemudian disini ada brush atau sikat ada dua di belakang brush mestinya ada pegas ini pegas yang mendorong brush supaya selalu menempel pada komutator ini namanya komutator kemudian ini kayu yang bertuliskan hasim bisri ini sebagai pengganti dari dudukan brush ya ini kabel yang menuju ke aki ini juga kabel yang menuju ke aki kemudian kayu yang bertuliskan sekolah teknik ini sebagai pengganti dari tutup belakang motor ya ini sebagai dudukan poros dari angker oke langsung saja bagaimana penerapannya ini ada apa magnet yang saya belah menjadi dua yang satu magnet U utara yang kedua magnet selatan saya cirikan es oke diterapkan ke sini kemudian yang kutub utara saya terhadapkan di sini oke perhatikan baik-baik cara kerjanya dan arah putaran dari angker perhatikan arah putaran dari angker yang brush yang satu saya sambungkan ke kutub negatif aki kalau aslinya mah ke rangka atau ke bodi sepeda motor kemudian ini juga kutub negatif aki akan nyambung ke bodi sepeda motor ini saya akan colokkan atau tempelkan ke kutub positif dari aki perhatikan arah putarannya oke arah putarannya ke arah kita ya dari kutub S ke kutub U arah putarannya kemudian 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 saya balikan kabel ini saya balikan kabelnya jadi ini akan merubah arah arus perhatikan baik-baik putaran angker putarannya kesana dari U ke S S jadi terbalik ya kalau kita putar atau kita ubah arah arusnya maka putaran dari angker pun akan berubah oke kita balikan lagi seperti semula arah arusnya perhatikan arah putaran dari angker oke arahnya dari kutub S ke U oke kita akan percobaan selanjutnya yaitu merubah magnet yang U magnet U kita tukar kesana kemudian magnet S kita tukar kesini oke ini U saya tukar kesana kemudian ini magnet S saya taruh disini perhatikan ya arah putarannya tadi sebelum ditukar magnetnya ini putarannya ke arah kita ya angker ini kemudian saya tukar yang kutub U sebelah sana ini tetap ya arah arusnya perhatikan arah putaran angker apakah berubah dari S ke U berubah ya oke dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jadi kalau kita merubah sumber arus kalau arus DC itu dari kutub positif ke negatif maka putaran ini pun akan berubah kalau kita rubah magnet pun S ke U ke S maka arah dari putaran angker pun akan berubah kok bisa nah bagaimana prinsip kerjanya prinsip kerja motor shutter adalah persis kayak kaedah tangan kiri perhatikan kaedah tangan kiri nah oke ada jari kelingking kemudian jari telunjuk yang jempol ini arah ke atas oke jari kelingking ini merupakan arah arus kemudian jari telunjuk ini merupakan arah magnet jari jempol ini merupakan arah putaran oke kok bisa nah begini caranya ini saya tukar lagi ya nah ini magnet saya taruh disini magnet S saya taruh sebelah sana ini saya pasang lagi saya pasang lagi magnet S sebelah sana kemudian magnet U saya taruh sebelah sini oke arah arus dari kutub positif ya ini kutub positif api masuk ke sini oke perhatikan arahnya arah putaran dari angker oke arahnya ke sini ya bagaimana prinsip kerjanya perhatikan baik-baik arus dari ini kutub positif masuk ke brush atau sikat masuk ke ini namanya komutator 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 kemudian dia masuk ke lilitan atau armatur coil lilitan ini jadi arah arusnya kesana ya arah arus kesana ingat arah arus dari tulisan hasim ke tulisan sekolah sebelah sana oke sesuai dengan kaedah tangan kiri ini arus arah arus jari kelingking perhatikan perhatikan cari kelingking ke sana kemudian ini arah magnet yang telunjuk dari kutub U ini U ke kutub S ya jadi arah magnet itu selalu dari kutub U ke kutub S maka arah putarannya ke atas ini jadi jempol tuh lihat ini arah arus ini arah magnet ini arah putaran jadi yang sebelah sisi sini dia akan ke atas nah akan ke atas akan ke sini ke atas kemudian arus ini baik lagi dari ujung sini baik lagi ke sini sekarang arah arusnya kesana arah arusnya malah kesini menuju ke beras yang negatif maka dia yang sebelah sini dia ke bawah putaran sehingga terjadilah putaran pada angker ini oke oke sekali lagi arah arus sebelah sini kesini kemudian magnet dari U ke S arahnya kesini maka putarannya ke atas jadi sebelah sini arahnya ke atas kemudian arusnya malah terbalik kesini ya baik lagi arusnya ke arah ke beras yang negatif kemudian sebelah sini malah ke bawah jadi makanya putaran dari angker ini akan kemudian begini dan seterusnya begitu terus itulah prinsip kerja dari motor starter dengan menggunakan kaedah tangan kiri sekali lagi tangan kiri kaedahnya seperti ini jari kelinking ini arah arus jari telunjuk ini arah magnet yang jempol ini arah putaran atau arah poros ya putaran arah angker berputar jadi yang sebelah sini ke atas yang sebelah sini ke bawah makanya dia muter oke makanya muternya dari kutub S ke kutub U perhatikan baik-baik ya arah putarnya baik-baik tuh arah putarnya tuh arah putarnya oke itu prinsip kerja dari motor DC ya sekalian lagi penerapan motor DC diantaranya motor starter pada sepeda motor dan mobil terima kasih mudah-mudahan terima kasih mudah-mudahan terima kasih mudah-mudahan terima kasih mudah-mudahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh